Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel youtube kepin rawan di video kali ini saya akan membagikan sebuah cara berolah gerak kapal takbut untuk menyandarkan sebuah tongkang di pelabuhan dengan cara digendong seperti apa videonya tonton terus jangan lupa like share dan subscribe nya oke langsung kita simak videonya jadi reka rekan untuk menyandarkan sebuah tongkang dengan cara digendong selain daripada tali tadi diperhatikan maka ada beberapa hal lagi seperti arus air tersebut sedang kencang atau lemahnya mempengaruhi dalam kita berolah gerak kemudian prinsip sandar tongkang atau sandar kapal adalah melawan arus jadi arus harus dari depannya dan kemudian anginnya harus diperhatikan tongkang kosong sangat berpengaruh oleh angin oke jadi setelah itu sudah dipersiapkan dan sudah kita baca kru stand by di depan dan di guritan loading master sudah stand by mesin sudah stand by langsung kita melaju pertama kita coba dengan mesin kiri maju pelan kita buat tali kencang perlahan terlebih dahulu jika posisi tali sudah kencang maka kita lihat dan posisi jika kita memainkan mesin kiri ini apakah dia tongkang sudah berjalan lurus atau masih sedikit ke kiri atau masih sedikit ke kiri biasanya jika anda memainkan mesin dua-dua kemudian di tengah-tengah saja maka tongkang akan bergerak ke kiri kenapa? karena tali haluan yang tertarik kencang dan posisi koneknya di guritan maka kapal akan membawa tongkang ke sebelah kiri seperti ini dan kemudian jika kita seperti itu maka perlu memainkan kemudian ke kanan sedikit jadi kita bawa lurus seperti itu jika kita sudah mengetahui bahwa jika lurusnya berada di 10 kanan atau 15 kanan maka itu adalah steady nya kapal jika mesin maju dua-dua jadi setiap kapal mempengaruhi masing-masingnya tergantung peletakan tali ini ini perlu rekan-rekan ketahui makanya sebelum kita berjalan kita coba dulu dan setelah anda sudah mempelajari karakter kapal anda maka sudah diketahui bahwa seperti ini adalah jalan lurus dan kemudian kita langsung masuk ke arah jeti dikomunikasikan dengan kru dan pada saat kapal atau tongkang nanti ini mendekati kurang lebih daripada 200 meter lagi jadi maka kita harus mengurangi kecepatannya menjadi 1.5 atau 1.0 kemudian kita bisa mengurangi gasnya kemudian kita kemudian tengah-tengah bawa haluan sedikit ke kiri prinsipnya tadi yang awal kan jika dia tengah-tengah maka tongkang akan terbawa ke kiri kita buat haluannya menuju ke arah ujung paling jeti jadi ujung jeti yang sebelah sananya ya jangan yang sebelah sini bawa yang sebelah sana kemudian kita bawa terus dan ketika sudah mendekati jeti kurang lebih 100 meter lagi haluan mendekati ujung jeti maka kita akan membawa sedikit ke arah masuk seperti ini jarak antara jeti dengan lambung tongkang itu minimal lebarnya itu adalah setengah daripada lebar tongkang atau 15 meter tapi lebih amannya lagi satu tongkang sekitar 25 meter atau mengikuti daripada alurnya dan pertama adalah anginnya jika jika angin dari sebelah kanan maka jangan terlalu mepet dengan jeti tapi jika angin dari sebelah kiri boleh anda mepet dengan jeti oke kita buat saja angin dari sebelah kiri seperti ini harus dari depan dan setelah tongkang sudah mendekati jeti maka terus kita bawa ke arah ujung jetinya kita harus melewatkan haluan kita dulu dengan ujung jeti yang sebelah sini jarak tidak masalah yang penting bebas dari ujung jeti kemudian kita terus bawa maju jika speed masih 1.5 boleh kita stop dulu kita ikut ikut dulu tunggu sampai informasi haluan sudah melewati jeti tetap arah haluan ke arah ujung jeti yang sebelah luar setelah itu posisi sudah seperti ini kita ikut ikut dulu oke dan jika dari kru sudah menginfokan bahwa sebentar lagi haluan akan melewati ujung jeti dan kita perlu menanyakan apakah tongkang kita ini terlalu masuk haluannya atau pas jika posisinya kru bilang ini sepertinya terlalu masuk maka kita harus membuka haluannya dan kita lihat lajaknya jika lajak kapal di GPS kita itu 1.0 atau 0.8 maka kita jika ingin membuka kita tanyakan ini mau dibuka sambil maju atau sambil mundur diinformasikan bahwa tolong dibuka sambil maju maka kita bawa mesin kiri maju bawa kemudian ke kanan kita kasih kencang tali haluan seperti ini maju sambil buka haluan dan kemudian setelah sudah posisinya bagus oke stop ikut ikut lagi nah itu posisi jika lajaknya pas tetapi ingin dibuka sambil maju tetapi posisinya jika kita balikkan lagi seperti ini tadi tolong dibuka sambil bawa mundur bagaimana caranya dibuka sambil bawa mundur maka kita mainkan saja mesin kanan mundur untuk tali kencang sebelah sini yang belakang tadi ini kita kasih kencang nah jika tali posisi ini kencang dan kemudian kemudian tidak perlu kita memainkan kita hanya menarik saja seperti ini maka dia akan membuka karena posisi burutan kita ini akan mentok di kondisinya di burutan tongkang jadi seperti itu berisiknya kapal kan dia mundurnya ke sini seperti itu jadi kita tetap mundur mundur saja tidak perlu memainkan kemudian dia sudah membelok seperti ini dan membuka nah itu jika kondisinya dibuka sambil bawa mundur setelah itu kita stop ikut-ikut dan setelah itu kita maju lagi sampai posisi sudah melewati tengah-tengah tongkang jika ujung jahit sudah melewati tengah-tengah tongkang maka biarkan dia tongkang maju perlahan sampai jarak di lambung kita ini mendekat mendekat dan semakin mendekat ke arah ujung jeti kita buat urus seperti ini dikomunikasikan jika kita ingin hanya memasukkan saja tetapi tidak maju atau tidak mundur maka perlu kita hanya mengkopel kanan maju kiri mundur bawa kemudi ke kiri kita kasih kencang tali sebelah belakang tidak maju tidak mundur kita hanya kasih masuk haluan seperti ini setelah itu stop luruskan kemudi ikut-ikut lagi itu jika hanya masukkan tetapi tidak maju tidak mundur dan begitu pun ini terlalu masuk tolong dibuka tetapi tidak maju atau tidak mundur kita kanan mundur kiri maju bawa kemudi kekanan kasih buritan kapal kita mentok di buritan tongkang dan tali yang depan ini kencang tetapi tidak ke arah depan jadi kencangnya ke sampingnya seperti ini posisinya dia membuka tidak maju tidak mundur seperti itu nah jadi setelah itu ikut-ikut lagi maka jika sudah dekat kru bisa melemparkan tali tongkang ke hal jt kita masukkan lagi kita masukkan haluan terlebih dahulu kita buat tali connect terus spring di haluan terlebih dahulu setelah itu kita tahan dulu mereka connect sudah dikencangkan nanti baru kita stop setelah itu gantian buritan dan belakang terus springnya kita connect nanti yang di haluan tinggal mengarea sedikit 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 seperti ini sampai kondisinya merapat dan jika sudah merapat maka tinggal dikencangkan tali haluan buritan dan sebaliknya lagi jika sudah membuka terlalu banyak kita mainkan lagi seperti ini jadi tidak perlu kita lepas tali untuk mengepus jadi kita hanya memainkan kemudian untuk masuk dan buritan jadi intinya untuk sandar dengan cara digendong itu jika arus airnya tidak terlalu kencang maka itu mempermudah kita dan apabila posisi di depan terlalu banyak hambatan atau dangkal bisa menggunakan trik cara digendong jadi itulah kemudahan untuk menggendong sebuah tongkang dan artinya komunikasi yang paling utama jadi orang yang ditongkang itu harus pandai memberikan informasi jangan sampai ketika tongkang sudah mendekat dan hampir nabrak baru diberikan informasi jadi yang di kapal kita harus punya feeling dan yang di tongkang juga harus mempunyai feeling yang penting kecepatannya dijaga komunikasi dijaga dan intinya kerjasama yang baik komunikasi yang baik akan tercipta sesuatu hal pekerjaan yang lain oke terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh